5 bulan lalu tepatnya waktu anniversary Genshin ya guys aku itu udah bikin video guys judulnya itu aksi boycott Genshin yang gagal ya itu karena ternyata meskipun di tiktok cn sana ya itu udah dibombardir sampe minus jutaan follower ya tapi ya ternyata tidak ada developer dari Genshin itu tidak melakukan perubahan apa-apa guys dan ternyata memang yang bisa merubah Genshin Impact itu ternyata masalah cuan guys setelah Wootering Wave ini menurut pendapatku pribadi ya mungkin developernya Genshin merasakan Wootering Wave ini sebuah ancaman ya mulai guys mulai banyak banget quality of life quality of life yang ada di Genshin Impact ya barusan kemarin itu ada lagi guys quality of life yang nah ini tanya jawab pengembang setelah Wootering Wave rilis ini ya mulai beneran fitur-fitur yang memudahkan atau mengenakan pemain dari Genshin guys jadi aku cepet-cepet aja guys nge-reviewnya guys jadi ini guys jadi encounter point itu sekarang bisa diakumulasikan guys meskipun di reset di setiap awal patch ya tapi yang gila ini ya guys ngabisin stamina itu sekarang dapet encounter point guys jadi gak usah ngulang-ngulang daily yang itu-itu terus ya dari eksplorasi ataupun ngabisin resin sekarang udah bisa langsung kelar sekalian guys dailynya guys ini ngebantu banget guys asli guys luar biasa banget guys ini yang namanya improvement dari quality of life ya terus nah ini juga improvement untuk quality of life ya jadi kayak kita kalau mau cari material ascen itu kan nunggunya sekitar 1 menitan kan sekarang jadi 10 detik loh guys wow ini memudahkan banget sih wawku itu sebenernya ada 2 arti guys yang satu ini bermanfaat banget untuk pemain Genshin wawku yang kedua itu betapa uang itu ternyata yang berbicara paling keras ya guys bukan suara konsumen ya suara konsumen nomor 2 guys meskipun aku mengungkapkan hal ini membuatku teriris-iris ya tapi memang kenyataannya cuan lebih berbicara guys dan kalau kita mungkin lihat Nike ya Nike itu aku kadang mampir guys penasaran aja itu Nike itu juga lagi update besar-besaran guys gede banget itu Nike itu kalian yang ngikutin Nike pasti tau ya ada event renang atau apa itu guys yang yang di nah ini ya renang-renang aku gak main Nike guys jadi aku gak ngerti ya ini renang-renang dan semakin brutal guys semakin 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 gak pake kain aku sampe bingung ya mau nyebutnya apa ya semakin gak ketutupan itu intinya semua developer game itu ingin tetap berada di puncak ya intinya kalau Nike ya dia ingin selalu di top 5 sama juga dengan FGO Blue Archive Arknight ingin selalu di top 10 lalu kita lanjut guys pengoptimalan pengaturan party spiral abis menurutku yang masih belum ada disini itu itu guys artefak itu loh artefak loadout atau artefak preset ya tapi ini cukup membantu lah guys kita ngatur timnya tinggal geser-geser atas bawah kanan samping ya terus wah ini gila ini ini gila 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 ini gila ini dari dulu aku butuh banget sih guys karena terkadang sebagai streamer itu kan kelewatan kan guys atau bahkan waktu aku nge story sendiri guys kan ada dialog yang kelewatan sekarang bisa di review guys wah ini ngebantu ngebantu yang pecinta story banget sih lebih bagus lagi kalau cut skin cut skinnya itu bisa diulangi ya di galeri atau atau semacamnya ya nah terus ada fitur menyembunyikan dialog wah gila ini aku harus berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk utering ini wow gila banget sih bisa ini bisa menghapus dialog ini ya jadi kan kalau mau di screenshot bagus kalau mau memandangi apa cg-nya soalnya genshin itu story-nya itu peradegan itu bagus-bagus guys jadi kayak kadang itu pengen apa ya pengen memandangi dulu gitu loh guys belum mau lanjut story tapi ketutupan tulisan ini kan agak gak enak ini luar biasa banget sih menyembunyikan menu utama jadi bisa wow wow jadi kayak anime gitu ya guys sekali lagi guys wow ku itu ada dua arti guys yang arti pertama itu memang ini bagus banget wow yang kedua betapa ternyata suara konsumen itu gak ada apa-apanya guys dibandingkan dengan cuan ya bisa ambil foto yang bagus setuju terus latihan anti raiden syogun terus yang quest awal-awal ini guys yang sama amber meluncur gitu loh menurutku yang amber itu gak susah sih kalau yang latihan anti raiden syogun menurutku emang mungkin ada beberapa orang yang kesusahan ya jadi untuk yang nerf untuk latihan anti raiden syogun yang bareng ya emiko itu oke-oke aja sih jadi kalau ini aku gak tau guys apakah ada yang butuh atau enggak ya menurunkan tingkat kesulitan ini ya karena aku kan udah main dari awal tapi kalau temen-temen yang kalau yang nyata itu hunkai staril guys banyak yang eluh gak bisa lanjut story ya karena kesusahan terus bahkan boss aventurin itu sampai di nerf guys penyesuaian tingkat kesulitan ini aku juga gak tau guys karena aku kan udah main dari awal dari sudut pandang pemula itu ada yang merasa kesulitan gak karena ini buffnya ditingkatin guys jadi 75% elektrodemic bonus ya damage-nya naik hampir 2 kali lipat musuhnya juga disesuaikan nah ini yang gila banget guys ini bakal ngebantu banyak orang jadi untuk quest-quest yang udah kalian selesaikan datanya bisa dihapus guys dan mungkin kalau sesuai gambar ini bisa menghemat memori HP kalian sampai 8,5 GB wah gila guys terus setelah itu kita akan ngebahas atau lebih tepatnya nonton bareng ya untuk trailer sama Natlan nih guys oke pameran bunga sumeru berarti oh emily dia akan terlalu terlalu lama dan sensi smell akan menjadi gelap oh dia ahli wangi-wangian ya guys makanya sebelum ini ada event ramuan itu nah ini bikin ramuan parfum atau apa itu yang sama Lisa semuanya itu basic attack-nya rekonstitut ini sudah menjelaskan tempatnya Garis besarnya gitu Tapi rincinya, skillnya ngapain itu Aku gak tau guys, saya milih Kirara Nilo Cantiknya Nilo Cantiknya Nilo Siapa guys yang punya Nilo guys Pengisi suara inggrisnya gak kalah dari JP Lagunya guys Bagaikan lagu Nagri Domeng ya Untuk menjawab mereka semua Kami akan disini sampai semangat Inter-Darshaan Untuk menemukan lagu yang bergantung Untuk menemukan lagu yang bergantung Untuk menemukan lagu ini Gila, gila, gila Jadi untuk Emily itu aku cuma tau garis besarnya guys Skillnya ngapain, ultinya ngapain Aku gak tau samsek ya Aku juga rencana mau ngecek 6-in Yellen Tapi aku gak punya 300 pull guys Jadi ada kemungkinan gak dapet ya Karena dulu waktu Nahida itu Dua konstelasi yang terakhir itu Ternyata bener-bener mentok piti semua ya Sampai 300 Bahkan lebih dari 300 Oke guys Memang ngenes banget ya Coba Nahida Nah ini guys Misi awal tahun selesai Nahida C6 Tambah signatur Yang lumayan hoki di signaturnya guys Terus Terakhir kita akan nonton ini ya guys Preview Natlan guys Oke bocil Bocil hook Ini yang kedua kalinya aku nonton guys Bocil hook Bawa bore Kayaknya elemen geo ini guys Gratis gak ya Jangan-jangan dia semacam kole atau itu ya Kalau kole kan Kayak karakter pengenalan di Sumeru kan Wih Ceweknya kayak dari monster hunter ya ini Monster hunter atau pokemon guys Yang cewek Manceng ini ya Mungkin pasifnya itu Memudahkan manceng guys Biar cepet dapet ikan guys Oh ini apa ini Remaja itu ya Gak tau sih Apa ini Oke Wih Wih Bisa renang pake hiu bro Desainnya cakep banget ya Aku Yang nonton pertama baru liat sekilas itu guys Wih Cakep sih ini sih Cakep 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 Oke Si Lanang Bisa apa lanang Oh ini ya Tiga karakter yang dikenalin ya Wow Oh itu musuh barunya Pake topeng geo fish Mungkin ada Klan pemuja geo fish Oke guys Thank you guys Sudah nonton Like comment Dan subscribe Kalau aku ada kesalahan Silahkan guys Kalian Kalau yang mau ngoreksi aku Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Mohon maaf guys Ada kesalahan ya Intinya untuk Kesalahan-kesalahankulah Terus Kalian mau nambahin Kalian mau komentar Silahkan guys di kolom komentar Like Comment Dan subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Bye